Sesudah shipping, kemudian dilanjutkan dengan billing Billing ini dibuat dengan menyalin data dari sales order Dan atau delivery dokumen Ini tergantung jenisnya ya Apakah order based billing atau delivery based billing Jadi tagihan itu bisa berbasis order Atau berbasis delivery Artinya ketika di order, kemudian ditagih walaupun belum dikirim Atau delivery based Jadi harus dikirim dulu, kemudian baru ada tagihan Nah billing ini digunakan untuk mengenerate customer invoice Sehingga akan mengupdate customer kredit status Jadi status tagihan kepada customer Nah billing dokumen ya, akan secara otomatis Membuat debit ya, debit posting di customer sublager akun ya Dan kredit ya, di akun pendapatan ya Jadi ketika dibuat billing itu ya, akan ada debit ya Di customer sublager akun ya, artinya akan ada tambahan piutang ya Atau ini akun receivable disini ya Dan kemudian mengkredit ya pendapatannya Nah ketika nanti dibayar ya, maka akan melakukan kredit ya Dibayar, akan melakukan kredit ke cash nantinya Ke cash ya, ke akun cash ya, kredit Kemudian akan mendebit akun customer Ini kalau pembayarannya Nah namun proses pembayaran ini Adanya di modul financial accounting ya Jadi proses di SD itu sebenarnya selesai sampai di Dibilling ya Nah ini billing metodenya ya Bisa delivery based invoicing ya Jadi invoicing itu berdasarkan pengiriman Jadi misalnya satu order, dibagi misalnya ada dua delivery disini Setiap deliverynya satu, masing-masing ada invoice Atau collective invoicing ya Jadi dari order, order kemudian ada beberapa delivery Semua delivery ini satu invoice Atau split invoicing ya Satu order, satu delivery, tapi invoicenya itu dibagi ya Ini beberapa billing method yang bisa dipakai Nah selanjutnya ada payment ya Nah payment ini adalah tahap akhir dari selesai order processing ya Order to cash ya Nah payment ini ada di modul financial accounting ya Sehingga dikelola bagian financial accounting departemen ini Jadi ketika final payment itu melakukan posting ya Terkait invoice ya Terkait invoice ya Jadi tagihannya berapa Kemudian ada payment ke situ Kemudian akan merekonsiliasi perbedaan antara payment dengan invoice ya Misalnya kalau ada perbedaan Kemudian Payment ini akan memposting clearing ya Kewajibannya Jadi dari account receivable ya Dan menambah bank account Jadi tadi yang itu saya sampaikan Jadi yang ininya itu Nah ini di awalnya debit Kemudian ketika ada pembayar menjadi kredit ya Kemudian debitnya itu ke cash ya Cash itu misalnya dalam bentuk bank account ya Jadi sudah ada masuk uang ke akun bank kita ya Untuk pembayaran Seperti itu Nah Selama proses selesai order ya Kita bisa melakukan monitoring ya Di document flow ya Jadi document flow ini akan Menampilkan status ya Pada setiap aktivitas yang ada di selesai order ya Nah misalnya ini dari Inquiry bahkan ya Ketika pre-seles inquiry Kemudian quotation Oh dilanjutkan dengan selesai order ya Saya sudah kemudian Open delivery picking Picking good issue invoice ya Kemudian pembayaran Dan clear ini sudah Sudah dibayar ya Kemudian kita juga bisa melihat status overviewnya disini Nah selesai order proses Debugging ya Ini untuk mengecek proses selesai order Bisa melalui document flow ya Ini memberikan kepada kita status dari Setiap aktivitas yang ada di order ya Kemudian Ada daftar dari selesai order ya List of selesai order ya Dengan t-code nya via 05 Untuk melihat misalnya status selesai order nya berapa Atau bagaimana ya Nah ini ya Jadi Selesai order proses ya Di bagiannya Jadi dari selesai order ya Outbound delivery Kemudian sampai accounting Baik Itu ya terakhir Terkait sales order Terakhir tadi adalah Billing dan Customer payment ya Atau incoming payment ya Demikian silahkan Kalau ada yang mau ditanyakan Atau ditambahkan Terakhir Terakhir